What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Iksan Jolvikar Ya, di video kali ini gue akan bahas iPhone 8 di tahun 2022 Nah, sangat menarik sekali nih dibahas Di tangan gue sudah ada iPhone 8 Dan seberapa layak dibeli iPhone 8 di tahun 2022 ini Nah, kira-kira layak atau enggak Simak video ini yang gak selesai Langsung aja, check this out guys Di tangan gue sudah ada iPhone 8 Dan ini iPhone 8 second ya Ya, memang iPhone 8 nih iPhone yang sebenarnya kaget pada saat perilisan Dimana Apple merilis iPhone X Tapi juga merilis iPhone 8 serta 8 Plus Kayak gitu, jadi di tahun 2017 September Si Apple merilis langsung 3 produk iPhone 8, 8 Plus, dan iPhone X yang paling barunya Dimana iPhone X tersebut menjadi pelopor pertama kalinya Di Zenfase ID pada Apple di iPhone Kayak gitu, jadi iPhone 8 ini Spesifikasinya sebenarnya gak jauh beda dengan iPhone X Pada tentunya, prosesornya juga hampir sama Ya, tapi kita bedah satu-satu Mulai dari warna iPhone 8 memiliki 4 warna Adanya warna red Dan yang di tangan gue ini adalah Space gray Lalu ada gold Dan tentunya ada silver Lalu untuk varian storage-nya iPhone 8 itu Ada 64GB, 128GB, dan 256GB Yang di tangan gue ini storage-nya itu 64GB ya Jadi ini tuh yang paling rendahnya lah ya Storage-nya 64GB Lalu iPhone 8 ini memang Gimana ya, desainnya itu 4,7 inch Ya, beda tipis lah sama iPhone 6s ya Sama-sama mengusung ukuran 4,7 inch Jadi ya, ini pertama kalinya dengan desain belakangnya juga glass atau kaca Dimana pertama kalinya juga iPhone 8 dan 8 Plus itu dibekali dengan wireless charger Itu kenapa bagian belakangnya glass seperti ini Kayak gitu, atau kaca lah ya Dan untuk bezel-nya ini aluminium ya Seperti itu Untuk layar ini sudah retina display ya Sudah retina SD display untuk layarnya Ya, memang sekarang sudah tidak ada unit barunya ya Si iPhone 8 ini Jadi Memang harus sedikit hati-hati untuk dalam membelinya dalam unit second Seperti itu Dan untuk prosesor yang digunakan si iPhone 8 ini Mesti bekali dengan prosesor A11 Bionic ya Dengan 8 Plus sama nggak bang? Sama prosesornya Orang ama 8 Plus tuh beda di ukuran sama kamera Di 8 Plus itu bisa deep effect Atau lebih tepatnya portrait mode ya Kalau deep effect itu sebenarnya fitur yang diusung pada saat iPhone 7 Plus dirilis Nah, pada saat 8 Plus dirilis teknologinya disebutnya portrait mode seperti itu Dan iPhone 8 ini dibekali dengan sertifikasi ketahanan air IP67 Bukan IP68 ya, tapi IP67 Cuman bukan berarti lu harus bawa-bawa nyelem gitu ya Kalau misalkan kena air atau dicelupin air juga nggak masalah Karena gue pernah nyoba di iPhone 8 Plus gue Gue mandi-mandiin di videonya yang lama banget nih di video sini Gue udah coba disitu dan memang aman sih Untuk air, kayak gitu Lalu selanjutnya pada bagian kamera Ya, kita buka aja langsung bagian kamera Untuk kamera belakangnya ini dibekali dengan 12MP Dan bagian kamera belakang ini cuma satu aja Cuman menurut gue ini udah cukup banget sih ya Cukup sekali menurut gue Untuk ukuran iPhone 8 yang saat ini menurut gue udah oke dah Dan ini juga gue menggunakan iOS 16 Beta ya Jadi seperti yang kita tahu iOS 16 itu minimumnya itu di iPhone 8 Dan iPhone 8 ini kebagian Dan menurut gue oke lah ya Untuk kamera ada timelapse, ada slow motion, video tentunya, foto ya Videonya ini juga support hingga 4K ya Jadi ini sudah optical image stabilization juga ya Untuk bagian videonya Lalu untuk bagian kamera depannya Menurut gue juga udah oke banget ya Kamera depannya ini dibekali dengan 7MP ya Dan menurut gue oke lah ya Untuk iPhone 8 kamera depannya masih oke banget Dan bahkan temen-temen yang nonton video ini Juga mungkin masih menggunakan iPhone 8 Dan tentunya si iPhone 8 ini masih menggunakan Touch ID ya Masih menggunakan Touch ID Belum menggunakan Face ID Jadi memang pada saat seperti tadi udah gue bilang Di awal pada saat release-nya ini Sepertinya Apple tuh menginginkan menggunakan Face ID Tapi tidak ingin menghilangkan Touch ID Sepertinya sih kayak gitu Dan untuk jaringan ini Ini iPhone 8 belum Super 5G ya Jadi untuk iPhone 8 belum Super 5G Dan untuk baterai si iPhone 8 ini Memang nggak besar-besar banget Dibekali dengan baterai kapasitas 1821 mAh Jadi memang nggak gede-gede banget Cuman untuk hari-harian sih menurut gue oke iPhone 8 Masih oke lah ya iPhone 8 orang masih support iOS 16 juga kok Ya kan? Dan untuk RAM-nya itu dibekali dengan RAM 2GB RAM si iPhone 8 Jadi buat temen-temen yang nanya Bang, mending iPhone 8 atau 8 Plus ya Kalau ada rezekinya silahkan 8 Plus aja Seperti itu Dan kita sekarang masuk ke pembahasan performance Menurut gue performance Ya, gue udah jelasin sih di video sebelumnya Terkait iOS 16 Beta Memang performance agak-agak nge-lag Tapi kita nggak tahu ya Mungkin karena itu masih iOS Beta Dan untuk baterai juga selama ini Pemakaian masih aman-aman aja Untuk social media Gaming juga masih oke banget sih iPhone 8 ini menurut gue Kayak gitu Jadi buat temen-temen Yang ingin upgrade iPhone-nya Ke iPhone 8 Dimana iPhone 8 yang menjadi minimal Untuk support iOS 16 Menurut gue nggak masalah sih Kalau memang kalian cukupnya Budgetnya di sekitar situ Karena memang harga second iPhone 8 ini Itu di kisaran 2 juta 500 sampai 3 juta Tergantung kondisi Kelengkapan Unitnya Seperti itu Ya, kira-kira di sekitar segitu harganya Dan memang ini Sebelumnya iPhone cukup mahal nih Pada saat dirilis tahun 2017 lalu Tapi sekarang harganya Sungguh-sungguh kaget juga sih Kalau harga pasaran secondnya segitu Dan gue ingetin lagi Ini udah nggak ada barunya Sudah diskontinue lama dari Apple-nya Jadi agar lebih berhati-hati lagi Untuk membeli produk secondnya Seperti itu Terkait baterainya Terkait fungsinya Dan lain sebagainya Menurut gue iPhone 8 ini masih layak sekali Untuk dibeli di tahun 2022 Dan sekiranya mungkin bisa sampai 2023 ataupun 2024 ya Kemungkinan sih seperti itu Ini hanya prediksi aja Tapi buat temen-temen Menurut gue Si iPhone 8 ini Kalau memang kalian ingin membeli Atau baru pindah dari Android Mau beli iPhone Ya, menurut gue worth it lah iPhone 8 ini dibeli di tahun 2022 Sangat cukup banget Memang bodinya ini Sekilas mirip iPhone SE ya Tapi kan iPhone SE itu Logonya di tengah Kayak gitu iPhone SE generasi 2 Ataupun iPhone SE generasi 3 Itu logonya di tengah Kayak gitu Kita balik ke judulnya Atau ke pembicaraan di awal Seberapa layak dibeli Menurut gue sangat layak juga dibeli Terlebih ini masih support IS-16 Dan memang nanti Saat dirilisnya IS-16 Di September nanti Gue rasa iPhone 8 Akan cukup Sangat memhuni Untuk mengendalikan Si IS-16 ini Menurut gue sih Seperti itu ya Tapi memang Kalau misalkan bisa sampai Kapan bang dipakainya Ya kalau misalkan Pertanyaannya seperti itu Menurut gue Mungkin bisa jadi 2-3 tahun lagi Lebih tepatnya 2023 Ataupun 2024 Kayak gitu Untuk penggunaannya Seperti itu sih Jadi apakah layak? Layak Buat temen-temen yang mau upgrade Dari iPhone 6s Ataupun iPhone 7 Silahkan aja Bisa pilih iPhone 8 Sebagai start paling minimalnya Si IS-16 Seperti itu Dan menurut gue iPhone 8 masih sangat cukup Sangat sekali Untuk kita bisa gunakan Daily driver kita Ya seperti itu Ya segitu aja mungkin Pesan dari gue Buat temen-temen Yang ingin membeli iPhone 8 Ataupun memang lagi upgrade Tapi cari yang lebih murah ya Menurut gue iPhone 8 sih Harga secondnya Di 2 juta setengah Sampai 3 juta Wow Sangat-sangat murah Menurut gue Dibanding iPhone-iPhone Yang lainnya gitu ya Karena memang Kalau kita lihat Tahun 2017 lalu Ini dirilis Harganya cukup Lumayan price sih Menurut gue Tapi yaudah Gak apa-apa Namanya juga Perkembangan zaman Jadi ya teknologinya Juga gak terlalu banyak juga Kayak gitu Segitu aja mungkin Video gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa Kalian like video ini Share video ini Ke social media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung Channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye Bye-bye